Hai semua assalamualaikum cuma dijubit-jubit nastarnya sampai bikin tangan pegel tapi hasilnya jadi cantik pokoknya puas banget yuk langsung aja kita ke resepnya siapkan wadah lalu campurkan bahan-bahan yang sudah wilda mam tuliskan kemudian ini akan kita aduk atau dimixer hingga tercampur rata wilda mam pakai ideal life professional hand mixer IL-221B setelah adonannya halus dan lembut kita masukkan bahan berikutnya yaitu tepung terigu tepung maizena dan susu bubuk takarannya sudah wilda mam tulis kemudian ini kita aduk lagi hingga semuanya tercampur rata jangan lupa bantu aduk adonannya dengan spatula untuk meratakan nah setelah adonannya tercampur rata seperti ini ini bisa langsung kita cetak untuk isian nastar kita siapkan selai nanas yang sudah dibulat-bulatkan seperti ini ya nah untuk berat dari selainya sekitar 3,5 sampai 4 gram untuk menimbang bahan-bahan wilda mam gunakan ideal life digital kitchen scale IL-210C dan untuk adonannya kita bisa gunakan sendok takar seperti ini agar sama rata dan kalau ditimbang ini bisa seberat sekitar 7,5 sampai 8 gram ya nah selanjutnya ini siap kita bentuk pipihkan adonannya lalu beri isian selai nanas di tengahnya kemudian kita bulatkan kembali hingga permukaan adonannya mulus kemudian ini adonannya tinggal kita cubit-cubit dengan menggunakan penjepit nastar seperti ini lakukan proses mencetak semua adonan nastarnya seperti ini hingga selesai kemudian tata di atas nampan atau loyang setelah itu ini siap kita panggang dulu ya untuk memanggang wilda mam pakai ideal life professional oven IL-330 berkapasitas 30 liter dengan diamond cavity sehingga panas merata dan kue matang dengan sempurna kue nastarnya wilda mam panggang dulu di suhu 150 sekitar 35 menit atau hingga nastarnya tiga perempat matang kemudian nanti akan kita keluarkan dari oven kemudian tunggu dingin dan dioles dengan kuning telur ya kemudian kita panggang kembali di dalam oven hingga semua nastarnya benar-benar matang ini dia hasil kue nastarnya satu resep ini menghasilkan sekitar satu toples ukuran 500 gram seperti ini ya nastarnya bentuknya cantik banget ini enak dan lumer di mulut oke selamat mencoba resepnya terima kasih sudah menonton videonya jangan lupa subscribe, like, dan share ya thank you for watching wassalamualaikum selamat menikmati